bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial cara buka casing Canon A3 iX6770 kemarin temen saya ada yang request minta diajarin cara bukanya dia bingung cara bukanya sebenarnya printer itu enak bukanya udah ada tanda-tandanya segitiga dan lain-lain itu tanda kunciannya Oke kita mulai saja cara buka casingnya ya pertama kita nyalakan printernya untuk menengahkan kartrid atau headnya ya Hai nyalakan benernya ini dibuka nanti klik dia ke tengah ya supaya nanti bukanya lebih enak ya hai 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 kita tunggu ya oke cabut kabel listriknya ya cabut saya posisi di tengah terus yang pertama kita lakukan ini kita lepas skrok terus ini skrok terus selanjutnya afka ini ini dicongkel pelan-pelan nah seperti ini hati-hati ini sering patah kalau enggak hati-hati terus yang kedua kita lepas ininya pakai obeng min ini ada kuncian tanda segitiga nah kunciannya ya ditekan ke bawah dikit sambil ini ditarik ke sana ini kuncian bawahnya dalam bentuk lubang kuncian bawahnya sama ini hati-hati ya terus selanjutnya ini kita lepas hati-hati ini lepas nanti diamankan ya ini dilepas dari kunciannya terus dikeluarkan kabutnya seperti ini di masing-masing sini ada lubang satu, dua, tiga, empat itu ada tanda panahnya itu ada kuncian kunciannya digeser sedikit ke sana kalau sini ke sini sedikit kacau sambil ini yang pertama kita lepas nah ini dilepas begini aja cukup ini juga yang sebelah sini ya ini tekan ada kunciannya nah terus yang sebelah sini kalau enggak kelihatan pakai senter ini juga sini pakai perasaan aja bisa kok nah disini agak kurang pas nah ini ini baru ditarik nah yang perlu diketahui kunciannya ini ini kunciannya ini kita dorong ke sana tadi untuk melepas ini ya ini ini kunciannya oke seperti itu cara melepasnya ini kunciannya yang kita dorong ke sana tadi ya kalau belum terbiasa emang agak sulit tapi intinya didorong ini ya kuncinya ke sini sini cara pasang ya tinggal pasang aja pas ya pas ini dipasang dulu baru tekan nah biasanya ini enggak mau rabat tekan aja ke sini nah bisa rabat ini juga kasihnya tekan aja ke sana biar kamu mau masuk ini juga sini ya sini ya kalau enggak bisa masuk tekan tekan sana tekan sana lagi nanti-nanti bisa rapat ya terus selanjutnya ini dibasang yang tekan tadi jangan sampai lupa seperti ini masangnya masuk ke tempat cukrup itu ya oke kita pasang digubetkan kekunciannya takut lupa dipotong ya sekrup ini harus masang sininya bawahnya dulu ini ada kuncian bawahnya ini juga bawahnya ada kuncian dimasukkan pasnya dulu seperti itu baru di jerong tarik atas sedikit barung barung nah bawahnya sudah sudah rapat baru sini pasang ini jangan sampai kalau lepas jangan sampai patah ini misalnya ini ya tinggal dorong aja nah seperti itu skrup belakang nah seperti itu cara melepas casing ya teman saya kemarin yang request minta dibukakan tutorial cara buka casingnya ya itu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa ngikutin video kami berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati